Intro Halo selamat pagi saat ini Anda menyaksikan berita Banten bersama saya Rusdi Molana Sejumlah informasi aktual dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda Dan berikut 3 berita utama pagi hari ini Koresleting listrik lapak dan ruko terbakar Tiga bulan lebih krisis air bersih warga baru mendapat bantuan Pedagang uncuk rasa tolak parkir berbayar Delapan lapak dan ruko di kawasan pasar lama di jalan Kisamaun kota Tangkerang terbakar Api cepat membesar karena di sekitar lokasi banyak barang yang mudah terbakar Sejumlah pedagang panik karena khawatir api akan merembet ke lapak dagangan mereka Kebakaran terjadi akibat adanya koresleting listrik di salah satu toilet umum Dan dengan cepat menyampar tumpukan kardus yang merembet ke delapan lapak dan ruko yang saling berdekatan Sejumlah pedagang sempat berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya namun kagal Dalam kejadian kebakaran ini sempat bersitegang antara petugas damkar dan pedagang kuliner Yang tidak memberikan akses jalan kepada mobil pemadam kebakaran yang hendak memadamkan Pertugas damkar yang tiba di lokasi sempat mengalami kesulitan karena akses jalan yang banyak dipenuhi pedagang Api baru bisa dipadamkan setelah puluhan personel dan belasan unit mobil damkar memadamkan api selama 2 jam Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini Haril Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari kota Tanggerang Satu unit motor gede yang sedang melintas di jalan BSD Boulevard Utara kecamatan Serpong Utara Tanggerang Selatan tiba-tiba terbakar Peristiwa bermula saat Moge yang dikendarai Salvar Edo Wijaya Dewa melaju dari perumahan BSD Golf menuju ke arah BSD Plaza Setibanya di lokasi motor tersebut bersenggolan dengan motor yang melaju dari arah perlawanan Akibatnya pengendara Moge hilang keseimbangan dan terjatuh Motor yang sempat terseret itu pun mengeluarkan perjukan api dan langsung terbakar Sementara motor lainnya mengalami kerusakan cukup parah pada bagian bodi Polisi telah melakukan olah TKP di lokasi kecelakaan dan meminta keterangan sejumlah saksi mata Akibat terjadi sebut kendaraan yang dikemudikan saudara R terbakar Sedangkan saudara M mengalami luka ringan Sementara kendaraan yang satunya yang dikemudikan oleh saudara F R mengalami kerusakan pada bagian bodinya Dan saudara R dibawa ke rumah sakit RS Medica Dua pengendara motor juga mengalami luka dan langsung dibawa ke rumah sakit Kasus kecelakaan ini dalam penanganan unit Gakum Sat Lantas Pores Tangerang Selatan Ariel Maranus dan Syabudinatar melaporkan dari Tangerang Selatan Lebih dari tiga bulan mengalami krisis air bersih Warga Desa Gembor, Kecamatan Binuang, Kabupaten Serang Akhirnya bisa mendapatkan air bersih dari Pemkap Serang Warga sempat kecewa karena krisis air bersih sudah dialami warga berbulan-bulan Namun baru kali ini mendapatkan bantuan Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Warga biasanya membeli air isi ulang dengan harga Rp6.000 per galon Dalam sehari warga harus mengeluarkan uang hingga Rp25.000 untuk membeli air Selain dari isi ulang Warga biasanya mengambil air dari salah satu sumur yang berada di dalam hutan Namun jaraknya cukup jauh dari pemukiman Warga pun langsung berbondong-bondong mengantri bantuan air bersih Warga berharap agar bantuan ini rutin dikirim ke warga Sudah berapa lama kemarau? Kayaknya sudah hampir 5 bulan ya 5 bulan ya? Iya Selama tidak ada air pakai air apa? Iya, mengambil dari sawah Dari sawah? Iya Kamu dari sawah ya? Kompak, iya Kompak Ada ngangsung, teringan-teringan, terpenuhin ya Tapi jauh ya? Jauh tuh Di Luwong Solo tuh Di Desa Gembor terdapat 4 kampung yang mengalami krisis air bersih Cukup parah dan sangat mengharapkan bantuan Di Desa Gembor ini sebenarnya ada 21 RT dan 5 RW Cuma yang kekeringan cuma ada 4 kampung Alhamdulillah sekarang udah terkirim di kampung Pasir Bono Tidak hanya di kecamatan Binuang Sejumlah kecamatan di Kabupaten Serang saat ini mengalami krisis air bersih Kita pendistribusian dari BBBD Kabupaten Serang itu mengirim 500 liter Eh, 5.000 liter, maaf Kita hari ini ada di Pontang, Tirta Yasa, di Carenang ada Terus, untuk hari ini hanya itu saja sebab Saat ini pemerintah Kabupaten Serang telah menetapkan status tangkap darurat kekeringan Beberapa kecamatan yang cukup parah terdampak kekeringan Yakni kecamatan Pontang, kecamatan Tirta Yasa, kecamatan Binuang, dan kecamatan Carenang Ariel Maranus dan Ahmad Desayuti melaporkan dari Kabupaten Serang Ironis, ruang kelas SMKN 7 Tanggerang Selatan menjadi perhatian publik Sejak perencanaan sekolah didirikan, sekolah ini diterpah kasus korupsi pengadaan lahan Sehingga KPK menjeploskan 3 orang ke penjara Selain itu gedung ruangan sekolah juga menjadi viral Sebab beberapa ruangan kelas tidak berdinding dan hanya beratapkan rangka baca Sehingga siswa kepanasan dan terlihat tidak nyaman Selain kelas, akses jalan ratusan siswa hanya 1 meter Bahkan kendaraan motor pun tidak masuk ke halaman sekolah Ada hampir 700 siswa yang mengenyam pendidikan di sekolah tersebut Kegiatan belajar mengajar dilakukan secara bergantian Bahkan siswa yang akan masuk dan keluar sekolah pun Demikian karena sempitnya jalan masuk ke sekolah mereka Dinas Pendidikan Provinsi Banten yang bertanggung jawab pada sekolah ini Masih mengajukan anggaran ke DPRD untuk membebaskan lahan warga untuk akses ke sekolah Namun warga belum memastikan penjualan lahan tersebut SMK 7 Tangerang Selatan adalah SMK yang didikan memang jauh sebelum saya di dinding Hari ini terus kita selesaikan berbagai persoalan Dari mulai akses jalan, kemudian pemenuhan ruang kelas baru Kemudian pemenuhan ruang praktek siswa Nah itu kita lakukan secara bertahan Sementara itu pengamal kebijakan publik dari Banten Institute for Governance Studies Mengaku prihatin dengan kondisi SMKN 7 Tangsel Jadi misalkan berbicara pada Ini ada sebuah problem publik ya Problem publik terkait dengan Pembangunan salah satu SMKN Di ada di Banten yaitu Kalau tidak salah SMKN 7 Tangerang Selatan, Kota Tangsel Dimana kita menarik dulu berbicara kepada Tangsel Ini Tangsel kan kota yang sangat maju Pendidikannya sudah sangat tinggi Semua infrastruktur terbangun Kolaborasi dengan swasta, sektor bisnis terbangun Sehingga ketika ada permasalahan pendidikan Ini menjadi sebuah problem yang sangat unik di pemerintah itu sendiri Nah terkait dengan pengadaan lahan Yang sudah kita dengar Walaupun inkrah secara hukum Karena sebelumnya digugat secara hukum Dan sudah ada putusan inkrah hukumnya seperti apa Yang kita ketahui bahwa Lahan yang disediakan Pemprov ini Ini berada di akses yang tidak strategis Padahal kalau kita berbicara dari kebijakan publik Kebijakan publik itu dalam menyusun program kebijakan Pasti input dan prosesnya dalam formulasi kebijakan itu selalu dilihat dulu Aksesibilitasnya ada tidak Apalagi ini berbicara pada infrastruktur publik Dampak dari kasus hukum di sekolah tersebut Akibatnya banyak pembangunan sekolah tidak berjalan dengan baik Padahal Tanggerang Selatan merupakan kota Dengan banyak kepertumbuhan ekonomi yang cepat di Provinsi Banten Karena ini aksesibilitasnya keluar masuk kendaraan sangat sulit dan sebagainya Walaupun ada anggarannya Pasti butuh effort lebih besar lagi Untuk namanya bangunan Kita mau mendirikan bangunan sekolah Inversus sekolah kan butuh sarana-persaranannya masuk Alat-alat besarnya masuk dan sebagainya Sumber daya bangunannya Pasir, batu Kemudian batu kalip Dan batu batal dan sebagainya Tapi akses jalan tidak masuk Ini menjadi sebuah problem juga Anda ketika melihat sekolah itu Miris tidak secara fisik? Ya Ya karena pertanyaannya ini sekolah negeri Sekolah negeri itu berarti berbicara pada Kebijakannya jatuh pada kewajiban negara Dan hari ini Ejawantahnya, kebijakannya untuk SMKN itu kewajibannya ada di provinsi Tinggal provinsi Hingga saat ini Dinas Pendidikan masih mengajukan anggaran di provinsi melalui DPRD Banten Namun anggaran akan turun di tahun 2024 mendatang Ariel Maranus Fajri Munawir dan Syabudin Atar Melaporkan dari Kota Tanggerang Selatan dan Kota Serang